Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Umu Ghazia nah kalian semua apa kabar semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dipanjangkan umurnya dimengurahkan resekinya serta dimudahkan usahanya amin dan terima kasih sudah klik video saya lagi nah di video kali ini saya mau berbagi aktivitas saya lagi sebagai murah tangga dengan dua orang anak nah di awal video tadi saya sudah membuatkan secangkir kopi buat si Abi soalnya akhir-akhir ini Abi banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan laporan-laporan juga katanya banyak dan biasanya tuh beliau tidur jam 12 malam jadi untuk menemani beliau begadang saya biasa membuatkan secangkir kopi oke lanjut disini aktivitas saya lagi saya mau melipat baju tumpukan baju saya ini sudah dua hari belum saya lipat soalnya saya tuh tiap hari melipat baju maksudnya mencuci baju jadi kalau misalnya dua hari saja saya tidak lipat maka seperti inilah tumpukan pakaiannya nah disini di keranjang coklat sengaja saya lipatnya tidak terlalu rapi ya karena saya pisahkan dulu mana baju yang mau disetrika dan mana baju yang mau dilipat nah selain seragam sekolah seragam kerjanya si Abi saya juga menyetrika semua mukena saya baju koko kemudian gamis-gamis saya dan yang saya lipat itu paling baju yang saya pakai hari-hari di rumah dan juga bajunya anak-anak tentunya nah untuk melipat pakaiannya memang saya biasa melakukannya di malam hari ketika anak-anak tidak di rumah lagi ke masjid jadi kesempatan saya untuk berberes-beres rumah ada pun masaknya biasa saya masak di sore hari dan saya targetkan itu semua pekerjaan bisa selesai ya tapi kalau memang tidak ya saya apa di ya santai saja kalau saya bisa lakukan saya lakukan kalau tidak ya istirahat dulu karena memang kan kita harus menjaga kewarasan ya teman-teman ya karena kan wajar lah ya secara tugas kita sebagai murwa tangga mengurus anak mengurus rumah itu monoton itu itu terus berulang setiap hari tapi kalau saya perbadi itu kuncinya semuanya harus disyukuri ya teman-teman karena mungkin banyak orang yang menginginkan di posisi kita tapi belum diberikan kepercayaan oleh Allah SWT nah tip saya sih dalam menjaga kewarasan saya dan saya juga tetap bahagia sebagai seorang ibu biasanya saya seminggu sekali itu ikut majelis ilmu ya teman-teman berkumpul dengan saudara-saudara seiman saring sharing tentang aktivitas seorang ibu kemudian tugasnya seorang ibu bagaimana sehingga kita karena kita tahu posisi kita tugasnya kita maka apa yang kita jalankan itu tidak menjadi beban insya Allah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah semua yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah insya Allah kewarasan itu akan ada kebahagiaan itu akan ada dan biasanya juga kalau saya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti melipat atau masak kadang juga saya mendengarkan merotal atau toji toji mengunai keluarga sakinamu wadawarohma menjadi ibu yang baik menjadi ibu yang sabar kemudian parenting juga cara mendidik anak karena ini kan rumah tangga ibadah seumur hidup jadi semuanya disini diuji mulai dari kesabaran kita pengurbanannya kita keikhlasannya kita semua disini diuji jadi untuk melalui itu harus memperbanyak ilmu karena dengan ilmu hidup akan menjadi muda alhamdulillah ini lipatannya sudah selesai disini saya gercep memasukkan ke dalam lemari soalnya kalau tidak dimasukkan cepat tinggal di luar akhirnya mager malas gerak eh disitu terus mie lagi sampainya habis dipakai oke lanjut ini saya masukkan ke kamar dulu nah kalian jangan salah fokus ke handuknya ya ini handuknya ada di kipas angin soalnya tadi pak suangi pas mandi sore itu disimpannya disini nanti sekalian saya beris-beris kamar baru saya jemur di luar nah yang di tangan saya itu dalaman saya dan si abi ini saya lipatnya seperti ini supaya muat masuk ke dalam lemari dan juga tidak terlalu banyak tempat nak ambil begitu ini lemari saya kalau diperhatikan dari dekat itu banyak sekali coretan-coretan ya teman-teman biasa lah ya kalau punya anak kecil seperti itu anak kecil yang kreatif dan lemari disini juga banyak sekali coretan yang tidak terlihat di kamera nah lanjut lagi disini saya sapu-sapu karena kalau habis melipat baju itu biasanya ada pasir-pasir ya teman-teman mungkin melengket di mana dijemuran pada saat dijemur saya juga tidak tahu yang jelasnya setiap kali saya melipat itu pasti tersisa sedikit pasir-pasir nah untuk barang-barang yang ada di bawah lemari itu disitu ada timbangan dan juga alat bekam jadi setiap kali saya bangun tidur itu pasti menimbang dulu berat badannya apakah naik atau turun tapi kebanyakan itu naik ya tidak apa-apa lah berarti kita bahagia nah lanjut lagi bersih-bersih daerah kamar dan ini daerah wajib yang harus saya bersihkan setiap malam juga soalnya kan persiapan tidur wih tidak enak sekali itu dirasa tidur kalau kayak ada pasir-pasir di sepredi jadi semua itu harus saya bersihkan mumpung anak-anak juga lagi ke masjid jadi setiap kali setelah saya bersihkan kemudian kamar ini saya tutup supaya anak-anak tidak bermain disini lagi dan sebelum tidur itu biasanya saya membacakan cerita ya ke anak-anak untuk kakak Gazia dia paling suka kisahnya itu Fatima Azahra kalau si adek sukanya itu kisahnya Nabi Nuh jadi saya sembari membacakan sembari belajar juga nah untuk kisah Fatima Azahra sebenarnya bagus sekali dibaca oleh kita ibu-ibu rumah tangga karena perjuangannya beliau sebagai ibu rumah tangga yang mandiri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sendiri padahal kita tahu bahwa Fatima itu adalah putri kesayangannya Rasulullah S.A.W selain itu Fatima juga terkenal pemberani sabar dan dermawan juga kemudian rendah hati suka belajar dan yang terpenting beliau adalah pemimpin perempuan di syurga Masya Allah dan semoga kita semua bisa meneladani beliau Sayyidah Fatima bisa menjadi Fatima Zaman Now rajin dan mandiri Masya Allah semangat 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 nah lanjut lagi disini saya beresin dulu bukunya si kakak nah tadi itu pas pulang sekolah langsung masuk sini memperlihatkan hasil ujiannya kemudian istirahat dan tidur siang nah lanjut lagi disini saya sapu-sapunya cuman untuk pelunya saya tidak rekor ya teman-teman soalnya ini sudah pukul 8 jadi anak-anak itu sebentar lagi pulang nah aktivitas saya lagi setelah anak-anak pulang itu lanjut menyuapi mereka makanan kemudian ya bercerita sedikit lanjut lagi mengurus mereka dan persiapan tidur seperti gosok gigi dan juga tidak lupa menyiapkan buku pelajarannya mau dibawa besok sedangkan saya menyiapkan apa ya selain menu nya juga menyiapkan rantang-rantangnya ya tempat bekal tempat air minum supaya besok pagi itu tidak terlalu keteteran dan tidak terasa ini sudah ada di penghujung video terima kasih ya teman-teman sudah nonton vlog ini sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah subscribe yang belum subscribe mohon jika berkenan di tombol di tekan tombol subscribe nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya see you next video and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwah